Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dewi Persik Kakeja orang temor, ya Orang jumber kakeja Penter ngomong Dulu menghina hingga buat ibu Dewi Persik jatuh sakit, tersangka ITE Winarsih kini sebut DP turunan ulama. Winarsih hanya bisa menyesal dan memohon maaf ke pedanggut Dewi Persik bersama ibunya usai jadi tersangka ITE. Kedatangan mereka guna bertemu dengan Winarsih tersangka kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dewi Persik. Selama kurang lebih dua jam dimediasi oleh pihak kepolisian, Dewi Persik, ibunya, dan Winarsih keluar dan memberikan pernyataan. Saat konferensi pers kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa, 29 November 2022, Winarsih meminta maaf karena telah menyakiti ibu Dewi Persik dan Dewi Persik sendiri. Winarsih bahkan tertunduk dan mencoba mencium kaki ibu Dewi Persik. Sambil menunduk, Winarsih terus mengucapkan permohonan maafnya. Selain itu, Winarsih juga mengatakan Dewi Persik merupakan orang baik dan berasal dari keluarga ulama. Winarsih memohon agar Dewi Persik dan ibunya, Sri Muna dapat memaafkannya. Menanggapi hal itu, Dewi Persik meminta Winarsih untuk membersihkan hatinya. Saya tidak akan ulangin lagi seperti ini. Ke siapapun, bukan hanya ke Dewi saja. Tidak boleh gampang jadi fitnah. Fitnah itu lebih kejam, ingat. Itu kan ajaran semua agama kalau fitnah lebih kejam daripada kemungkinan. Maaf, saya maafkan. Sudah, dahusul seperti itu. Yang penting hatinya saya kepada Allah. Sudah, sudah, sudah. Ayo, berdiri. Saya tidak mau seperti itu. Yang penting hatinya kamu yang bersih kepada Allah. Jengka kamu tidak mau fitnah, fitnah orang lagi. Ayo, berdiri. Aku tidak senang, berdiri kok. Aku bukan, apa? Berdiri. Berdiri, tidak usah begitu. Yang penting hatinya sampai kepada Allah. Allah yang maha tahu. Ya, Allah yang maha tahu. Hatinya sampai yang bersih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati